Intro Eits kita pause dulu ya Buat kalian yang belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Nah buat kalian yang mau nonton video lainnya Jangan lupa klik tombol notifikasi di bawah ini nih Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan share Di media sosial kalian Yuk kita lanjut lagi videonya Halo sosial lovers Kembali lagi di dokter kitchen Bersama saya Naomi dan Anis Oke kali ini kita mau bahas Selamat pagi Hari ini kita mau mengenalkan Kita teman-teman semua sosial lovers di rumah Tentang saya dokter Oke Jadi saya menurut kami itu penting banget ya Untuk di dapur Apalagi untuk mengelahnya Untuk belajar masak Jadi apa yang mau dijelaskan Jadi kalau di dapur Kita biasanya kan ada resep masakan itu ya Itu kita gak bisa pakai sendok makan Atau sendok teh Yang kita gunakan di rumah Yang biasa di rumah makan Yang belum di rumah itu ya Iya Jadi kita harus menggunakan sendok teh Seperti apa sih sendok ukurnya Nah ini biasanya di duel satu set Satu set Oke Nah disini itu ada penjelasan masing-masingnya ya Kalau bisa di zoom ya Jadi yang ini tulisannya itu Satu TBSP 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 itu adalah Tablespoon Jadi ini sedok makan Satu sendok makan Kemudian yang ini setengah TBSP atau setengah sendok makan Yang ini Kemudian yang biru ini adalah satu TSP TSP itu adalah TSP atau sendok teh Nah yang umu ini setengah 10 sendok teh Iya Dan yang terakhir ini 1 per 4 sendok teh Nah biasanya itu ada yang lebih kecil lagi Satu per 8 sendok teh atau one pitch Iya one pitch Satu 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 Tapi itu jarang ada yang ada yang masuk paketan Ada yang tidak Jadi biasanya sepatutnya sih gilaannya segini Iya Nah sendok ukur ini Menurut saya server selalu Kalau sesuai resep itu harus digunakan peres ya Oh jadi kita gak bisa sendok Sendok unjung gitu Maksudnya yang bunuh gitu gak boleh ya Jadi harus bener-bener rata Nah ada tersedia ya Kira-kira gimana Ada dong Pas kita masak itu untuk mempermudian kita Iya Biar cepet gitu ya Oke selanjutnya apa nih tipsnya Nah disini kita punya container yang udah berisi Oh ada gila 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 Ini hanya contoh aja ya Ini standar banget di dapur ya Iya standar banget Ada gila palen dan ada gila masir Betul Nah disini kita punya karat gila Karat gila Karat gila Oh ini juga pas banyak Iya Kalau biasa belajar di utama Gila sayur Kalau biasa belajar di karet-karet Kekas Nasi goreng Nasi goreng Iya Nah ini caranya adalah Karat gila ini kita masukkan ke dalam Oke Oke Kita masukkan ke dalam Ya Nah ini juga ya Ini juga Ini juga Nah seperti ini Lalu kita menggunakannya Misalkan Satu sendok tek gula pasir Nah kita cari yang Dan 1 TSP Dan Kita ambil Lalu Lepas Mantap Jadi kita gak perlu ini pakai jari Iya Karena kalau tangannya basah kan juga Kalau tangannya basah Musah ya Jadi untuk lebih cepat Juga praktis banget Jadi kalau kita lagi belajar masak di dapur Tinggal Set 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 Gak ya Nah garam ini pasti jadi ya Garam juga bisa Kalau misalkan kita yang pakai seperempat Oleh sendok kita ya Kita pakai yang ini Yeay Jadi mudah sekali bukan Mudah mudah Karet gelang aja Ya Mudah banget Itu bahan-bahannya juga gampang dicari Di rumah ya Nah Untuk social lovers Yang belajar masak Diingat-ingat Tadi Apa itu Tablespoon Piasis diri Tablespoon Tablespoon Jadi jangan lupa Jadi kalau diketikan dia dapur Ya gak bingung lagi Ya Ini seberapa Ini seberapa ya Berapa ya Jangan-jangan lagi masak Jadi kita gak perlu kira-kira pakai sendok Iya Kita Di resep udah jelas gitu ya Sudah ada satu sendok makan Tapi Kadang masih susah pakai sendok biasa Itu loh Karena Kita taunya Sendok teh Biasa Jadi Setelah yang lu punya Beli aja Silahkan Ditunggu ya Tunggu Tinggal ditulis aja di kolom komen ya Kita akan menjawab Sampai ketemu lagi Tadi 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 Sampai ketemu Tadi Tadi